Intro Hai guys, balik lagi sama Gege Saputra Video kali ini, gue mau bahas soal Kimi Kimi itu kucing yang kamu lihat di video intro barusan Kimi itu udah cukup lama disini Dan di beberapa video yang lalu Gue udah pernah bahas agak detail cerita soal Kimi Dimana si Kimi itu gue adopsi dari depan rumah gue Karena dulu itu, waktu gue baru-baru pindah kesini Kimi itu sering main ke depan rumah gue Karena di depan juga gue kasihin makanan kering untuk kucing jalanan Akhirnya Kimi itu gue adopsi Karena waktu itu kondisinya Kimi itu Dia itu kucing persia yang kemungkinan itu dilepas atau dibuang sama pemiliknya Kalau kamu lihat ada kucing persia yang kelihatannya Ini kucing ini bagus nih Gak mungkin dia lama di jalan Dia kayaknya baru-baru dilepas nih sama pemiliknya Atau dia kabur dari rumah sebelumnya Itu sebaiknya memang prioritas yang kamu adopsi gitu Soalnya dia kan gak terbiasa hidup di jalan Kalau mereka tidak menemukan makanan Kalau gak ada orang-orang rumah yang menjediakan makanan di depan rumahnya Si kucing itu akan kesulitan cari makanan di luar kayak kucing kampung misalkan Kayak kucing domestik, kayak kucing jalanan biasa Dia mungkin sudah terbiasa instingnya dari induknya untuk mencari makanan di jalan Oke jadi beberapa hari yang lalu Itu ada tetangga gue yang ngomong sama gue Kalau dia itu mau menitipkan kucingnya ada dua ekor ke rumah gue Jadi bukan mau nitipin karena mau liburan tahun baru Bukan, tapi emang mau ngasih kucingnya untuk gue Karena di rumahnya itu dua kucingnya itu gak keurus Kemungkinan besar ini yang punya kimi juga Gue sih gak ngomong soal kimi ya Tapi kemungkinan ini nih Karena emang dia punya dua kucing yang gak keurus sama dia Dikandang terus Enyok Dan dia mau ngasih kucingnya itu ke gue Tapi orangnya dan kucingnya gak gue liatin di video ini ya Karena itu soal privasi jadi gak bisa gue share di video kali ini Disini gue cuma mau kasih tau ke kamu aja Gimana caranya merawat kucing yang udah Kamu tuh ngerasa udah gak suka sama kucing itu Walaupun ini gak enak banget gitu didengernya ya Gak enak banget didengernya Ini sebenarnya opsi terakhir Kalau emang sebelumnya kamu udah mencari orang Untuk mengadopsi kucing kamu Tapi belum ketemu-ketemu gitu Sedangkan kamu gak ada waktu untuk mengurus kucing itu Terus kamu juga males ngurus kucing itu Kamu bisa lakukan cara yang mau gue sebutin di video ini Jadi alasan gue Kenapa gue menolak Kenapa gue menolak permintaan dari tetangga gue Untuk menitipkan dua kucingnya Pasti juga galak Karena dia udah dewasa Gak dapet rasa kasih sayang Pasti juga galak gitu kan Gak mungkin gue bawa ke tempat gue Takutnya nanti menularkan ke kucing-kucing yang udah ada di rumah gue Capek loh merawat 27 lebih Kucing yang ada disini Dari antiparasitnya Dari mandinya Dari makanannya Segala macem Kalau ada kucing asing yang datang kesini Dengan membawa virus Dengan membawa penyakit Flu tadi gitu ya Dan membawa jamur Membawa kutu Itu akan jadi PR lagi buat gue Dan kasihan loh Kucing-kucing gue yang 27 kucing itu Yang sebelumnya mereka itu sehat-sehat aja Nanti bisa tertular gara-gara ada kucing baru yang sakit gitu Lagipula menurut gue Si tetangga gue ini orang yang mampu kok Orang yang mampu untuk membawa Kucingnya itu ke dokter hewan Ke pet shop untuk dimandiin Untuk dibersihin semua parasitnya sama dokter Gue bukannya gak mau menjaga Tapi gak bisa Itu malah berbahaya untuk kucing gue Jadi gue akhirnya bilang sama si tetangga gue Kalau beberapa cara males ini Yang bisa dilakuin sama kamu Yang emang udah Udah gak suka deh sama kucing kamu gitu Dan juga di tempat gue itu Gue gak mau overpopulasi juga Udah terlalu banyak kucing yang ada disini Karena gue disini tuh masih mantau satu persatu Hampir setiap hari gue pantau langsung Kondisi kucing gue satu persatu Makanya gue sering share detail-detail kucing gue disini Karena emang gue perhatiin satu-satu Dengan ada 27 kucing plus 3 kucing yang ada di dalam rumah gue ini Itu udah cukup buat gue Gue gak bisa mantau lebih banyak lagi Karena masalah waktu juga Jadinya ya gue gak bisa terima kucing dari tetangga gue itu Oke jadi langsung aja ke topik Gimana caranya kamu merawat kucing yang Semu sebenernya tuh udah males ngerawat dia Duh gue gak enak banget ngomong kayak gini ya Karena gak pantes lah gitu ngomong kayak gini gitu Pantesnya kucing tuh emang harus diurus gitu Tapi paling gak kamu lakukan cara ini Sampai kucing kamu itu lebih bagus ya Lebih bagus kondisi fisiknya Yang akhirnya nanti ada saudara kamu Ada teman kamu Ada tempat penitipan kucing Yang emang mau ngambil kucing kamu Karena kondisi kucing kamu itu bagus gitu Oke yang pertama adalah Dengan menjediakan kandang kucing Yang ukurannya itu minimal 90 cm Kenapa gue bilang 90 cm? Karena udah dewasa kucingnya Dan usahakan kandangnya itu Yang bawahnya itu jangan yang besi gitu Karena si kucing itu juga akan susah Maksudnya tuh kayak kandang besi Bolong-bolong gitu kan Jangan gitu Kalau bisa kandang aluminium Yang emang bawahnya itu keramik Ataupun kalau kamu pakai kandang besi Kamu taruh triplek dulu kek Kamu taruh apa dulu kek Yang penting si kucing itu Tidurnya itu nyaman Karena kalau si kucing itu Tidurnya di kandang-kandang biasa gitu Kandang besi yang emang bolong-bolong gitu Itu akan merusak perkembangan bulunya juga Merusak bulunya Terus merusak struktur tulang dari si kucing itu Dan kandang besi itu Mungkin membatasi pergerakan dari si kucing Karena dia akan susah bergerak gitu Karena luasnya sempit juga Tingginya juga Biasanya itu kalau kandang besi itu Tingginya juga agak sempit gitu ya Apalagi buat kucing dewasa Ukuran 90 cm panjangnya mungkin udah lumayan Tapi tingginya itu kadang-kadang Kalau gue lihat itu masih kurang layak gitu Jadi usahakan kalau memang kamu mampu Cari kandang aluminium Sekarang banyak kok kandang aluminium yang murah gitu ya Kamu cari aja di Tokopedia Yang penting bawahnya itu keramik gitu Dan tingginya itu Tingginya itu lumayan lah Kalau kucing kamu berdiri itu Masih banyak sisanya gitu Jangan sampai ngepas banget Kasian kucing kamu Yang kedua Bawa kucing kamu ke dokter Dan sediakan budget kurang lebih 300-400 ribu Karena biasanya itu untuk kutu Misalkan suntik kutu Ataupun mungkin parasitnya Ataupun mungkin si kucing itu ada penyakit-penyakit tertentu Kayak tadi misalkan ada yang flu Atau dia ada permasalahan apa gitu kan Yang memerlukan tindakan dokter Dan obat-obat yang Yang bakal dikasih ke kucing kamu itu Beberapa hari setelah Si kucing itu dibawa ke dokter hewan Jadi paling PR kamu tuh Tinggal ngasih obat dari dokter Kalau emang kucing kamu itu bermasalah Ya PRnya itu aja Dan yang terakhir Ini soal mandiin kucing Mungkin kamu juga takut Mandiin kucing kamu Karena kamu gak ada chemistry Sama si kucing kamu Gak pernah kamu ajak main juga Sekarang kamu tinggal googling aja kok Banyak pet shop-pet shop deket rumah Itu yang bisa ngambil ke rumah Untuk mandiin kucing kamu di rumah Ataupun dibawa lagi ke pet shop Gitu Jadi kamu gak perlu keluar rumah tuh Kamu gak perlu bergerak tuh Ibaratnya tuh Kamu tinggal telpon aja Nanti orangnya datang Mandiin di rumah kamu Atau dibawa ke pet shopnya Buat dimandiin Jadi kamu gak perlu repot-repot Membawa kucing kamu ke pet shop Untuk dimandiin Oke jadi menurut gue Tiga hal itu tuh udah cukup banget Cukup banget Kurang lebih butuh waktu Sekitar 1-2 bulan Untuk membersihkan parasit Di kucing kamu Karena sudah ada tindak Dari dokter juga Sudah ada tindakan dari dokter juga Udah ada obat Yang dikasih dari dokter juga Terus sudah dimandiin juga Di pet shop Si kucing itu juga Udah bersih Tapi menurut gue 90 cm pun Tidak layak Kalau misalnya 24 jam Seterusnya di kandang Kalau bisa dilepas lah Sesekali Sebelum kamu berikan Kucing kamu itu Ke orang lain Paling gak Kenal dulu sama kamu Dia kenal dulu Sama bau tangan manusia Jangan sampai nanti Setelah si kucing itu Udah bagus Kondisinya Dia udah sehat Bulunya tuh udah ngembang Setelah 1-2 bulan Kamu rawat Dan kamu pengen kasih orang Yang ada nanti Si kucing itu malah galak Karena sebelumnya Tidak pernah berinteraksi Sama manusia Ya kan Tapi semoga aja Semoga aja Setelah kamu rawat Dengan 3 cara tadi Selama 1-2 bulan Saat si kucing itu Udah bagus Kamu gak jadi Kasih kucing itu ke orang Yang ada kucing-kucing itu Nanti dilepas di rumah kamu Dilepas di kamar kamu Bisa sayang-sayangan lagi Sama kamu Karena Banyak gue denger cerita Kalau Awalnya Saat dia pengen Adopsi kucing Ngeliat kucing itu Dari lucunya aja Gak masalah sih Kalau ada orang Yang mengadopsi kucing Karena emang kucing itu lucu Gitu Tapi Sampai Tapi Sampai si kucing itu Tiba-tiba sakit Tiba-tiba mencret Tiba-tiba kutuan Tiba-tiba cacingan Tiba-tiba jamuran Sampai disitu Biasanya kasih sayangnya itu hilang Gitu Tapi yaudah Sekarang Gimana caranya Kita menimbulkan Rasa kasih sayang itu lagi Dengan memperbaiki Kondisi fisik Si kucing itu Jadi kamu nanti Ada 2 opsi Kamu gampang Untuk mencari Adop terbaru Adop terbaru Untuk kucing kamu Atau Kamu jatuh cinta lagi Sama kucing kamu Yang udah bagus Jadi setelah kucing kamu itu Bagus Dan akhirnya kamu jatuh cinta lagi Sama kucing kamu Kamu coba Baca detail-detail Cari di Youtube Cari di Google Kan sekarang banyak banget Konten kreator Soal kucing Yang membahas soal detail-detail Soal perawatan kucing kan Jadinya kucing kamu Gak akan buluk lagi Dan setelah kucing kamu bagus Itu pun Kamu tetap bisa melakukan Hal yang tadi Tetap memberikan tempat Yang layak untuk kucing kamu Bawa ke dokter Secara rutin Kucing kamu Untuk diberikan Anti parasit Setiap bulannya Dan rutin Mandi juga setiap bulannya Biar wangi Biar tetap bersih Gitu kan Jadi kamu juga Terus-terusan akan sayang Sama kucing kamu Jadi gue Banyak juga Kenal sama temen gue Yang tau kucing Cuman lucunya doang Tapi dengan gue kasih tau Tiga cara itu Yaudah itu cukup Buat mereka Mereka gak usah ribet-ribet Belajar gimana caranya Pake anti parasit Mereka gak usah ribet-ribet Gimana caranya Nyepet kucing Yang lagi cacingan Misalkan Buat dikasih obat cacing Mereka tinggal bawa aja Ke dokter Asalkan ada biayanya Asalkan ada biayanya Kecuali kalau gak ada biayanya Kamu harus Kalau kamu gak ada biayanya Kamu harus berusaha Semaksimal mungkin Untuk mencari adopternya Oke guys Gitu dulu video kali ini Semoga tips kali ini Membantu Dan semoga Kita juga menyaingi kucing kita Jangan sampai Karena dia jelek Terus kita kasih ke orang lain Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like